Hai semangat pagi, jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak baik semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak lupa untuk selalu bersemangat ya Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1 Tema 1, pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kesimpulan teks laporan Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu Agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran Yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini Anak-anak ada pun tujuan pembelajaran kita pagi ini Yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang teks laporan Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari teks laporan Lalu yang ketiga, siswa dapat menentukan kesimpulan dari teks laporan Anak-anak siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan, hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan Adapun tujuan dari teks laporan ini adalah memberikan informasi kepada orang lain atau para pembaca Jenis-jenis dari teks laporan yang pertama adalah Teks laporan hasil observasi atau pengamatan Yang kedua, teks laporan kegiatan Tiga, teks laporan perjalanan Dan yang keempat, teks laporan peristiwa atau kegiatan Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan pengamatan Teks laporan hasil pengamatan itu adalah Teks yang memberikan informasi secara umum Tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung Jadi, teks laporan ini biasanya memiliki lebih dari satu paragraf Dari tiap paragraf itu, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya Nah, teks laporan hasil pengamatan ini juga berisi tentang informasi atau pernyataan umum Lalu, ada juga kumpulan fakta atau hasil pengamatan Dan yang terakhir adalah kesimpulan Nah, berikut ini adalah contoh teks laporan Anak-anak, di sini ada contoh teks laporan yang berjudul Tumbuhan sumber kehidupan Pada paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katul istiwa Yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan Nah, anak-anak, coba kalian lanjutkan ya Membaca teks laporan ini dengan teliti dan seksama Kalian bisa membaca dalam hati Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok Siapa yang tahu, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf Nah, ide pokok ini memiliki ciri-ciri Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan Yang kedua, ide pokok dapat ditemukan dalam satu kalimat utama Dan dinyatakan secara eksplisit Artinya, akan terlihat pada sebuah paragraf Dan yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak pada awal atau akhir paragraf Itulah ciri-ciri dari ide pokok ya, anak-anak Sekarang, kita akan lihat contoh dari ide pokok Nah, tadi kalian sudah membaca Teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan Pada paragraf pertama Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katulistiwa Yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan Nah, ini adalah kalimat utama Sedangkan ide pokok yang dapat kita temukan dalam paragraf tersebut Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katulistiwa Jadi, untuk menemukan ide pokok mudah sekali ya Karena ide pokok itu biasanya mengandung pokok persoalan atau inti persoalan Dan biasanya ditemukan dalam satu kalimat utama yang dinyatakan secara eksplisit Kemudian, kalimat utama itu juga biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf Nah, mudah sekali bukan untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf Berikutnya, kita akan belajar menentukan kesimpulan Kesimpulan itu adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan urayan sebelumnya ya Jadi, kesimpulan itu dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas Untuk menentukan kesimpulan, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks Kemudian yang ketiga, kalian lalu hubungkan semua informasi yang kamu peroleh itu menjadi suatu pernyataan akhir atau kesimpulan Sekarang, coba kalian baca kembali ya teks berikut ini Teks laporan yang berjudul, Tumbuhan Sumber Kehidupan Sekarang, marilah kita buat kesimpulan dari teks yang sudah kalian baca tadi Menentukan kesimpulan, informasi dari teks itu antara lain Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katul istiwa Yang kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut Yang ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah Dan yang keempat, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut Nah, inilah informasi penting yang kita dapat dari teks yang sudah kita baca tadi Nah, dari informasi penting tadi, kita bisa membuat kesimpulannya Yaitu, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katul istiwa Indonesia juga memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan Itulah tadi kesimpulan dari teks yang sudah kita baca bersama Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang ide pokok dan kesimpulan tadi Sekarang waktunya berlatih Kita akan berlatih menentukan ide pokok dan juga membuat kesimpulan Bacalah teks bacaan berikut ini ya Berikut ini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Bagaimana jagung berkembang biak Nah, silahkan kalian baca ya Nah, silahkan kalian Nah, anak-anak, kalian sudah membacanya Sekarang, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana jagung berkembang biak Dengan cara mengisi diagram berikut ini Nah, sekarang kita akan tuliskan kesimpulan dari setiap paragraf pada bacaan tadi Paragraf pertama Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara Salah satunya di Indonesia Paragraf kedua Jagung dikembang biakan dengan menanam bijinya Paragraf ketiga Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik Paragraf keempat Bunga yang mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung Dan paragraf kelima Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi pohon jagung Nah, anak-anak, itulah tadi kesimpulan dari setiap paragraf wacana yang sudah kalian baca Nah, kalian bisa tuliskan hasil kesimpulan kalian pada buku latihan kalian masing-masing dengan tulisan yang rapi Nah, anak-anak, Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini Jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh